Halo guys, terima kasih sudah ke video ini Buat kalian yang baru pertama bergabung Salam kenal, nama aku Nadees Naini Oke, di video kali ini Aku akan membahas Tips cara re-apply sunscreen Sebenarnya re-apply sunscreen itu apa sih? Jadi re-apply sunscreen adalah Pemakaian kembali sunscreen setelah Kita menggunakannya di pagi hari Jadi banyak sekali pertanyaan nih Apakah sebelum re-apply sunscreen Kita perlu membersihkan wajah terlebih dahulu Atau yang sudah ber-makeup Apakah makeupnya itu perlu dihapus Atau bahkan apakah re-apply sunscreen itu Bisa dilakukan kapan saja kita mau Di video kali ini aku akan membahas Bagaimana cara re-apply sunscreen Untuk pemakaian makeup dan no makeup Oke, sebelum kita masuk Bagaimana cara re-apply sunscreen Di sini aku akan membahas terlebih dahulu Kenapa pemakaian sunscreen itu perlu diulangi Sebenarnya pemakaian sunscreen itu Dia ada jangka waktu tertentu Tergantung dari jumlah SPF yang tertera pada kemasan Nah, jumlah SPF ini sebenarnya aku sudah bahas di sini Nanti kalian bisa lihat Bagaimana cara memperhitungkan waktu Untuk re-apply sunscreen Tapi aku akan membahas secara singkatnya Misalkan di kemasan itu dimension 50 SPF Itu tandanya bahwa 50 kali lebih efektif Dalam lindungan kulit dari sinar UV Biasanya pada kulit normal itu Hipertigmentasi terjadi setelah 10 menit terpapar oleh sinar UV Apabila dikatakan 50 Maka 50 dikali 100 Maka 500 menit proteksinya Nah, bagaimana nih kalau misalkan 30 SPF Kalian tinggal kalikan 10 Maka 300 menit proteksinya Tapi untuk beberapa dermatologis mengatakan Untuk kalian yang punya aktivitas outdoor Atau aktivitas yang terlalu sering terpapar dengan sinar matahari Maka kalian harus re-apply setiap 90 menit Nah, apabila kalian punya aktivitas indoor Tapi sesekali keluar Nah, kalian bisa aplikasikan setiap 2 jam Nah, apabila kalian punya aktivitas indoor Di ruangan ber-AC Dan minim sekali terpapar sinar UV Itu kalian bisa re-apply minimal 1 kali sehari Dari situ saja Sebenarnya sudah terlihat Kalau sunscreen itu sebenarnya Tidak bisa memproteksi kulit kita itu sepanjang hari Jadi tergantung dari jenis SPF Oke, selanjutnya kita akan membahas Bagaimana sih cara re-apply sunscreen Untuk kalian yang no makeup user Nah, yang pertama itu Apabila kulit kalian itu tipe kulitnya berminyak Sebenarnya kalau misalkan kalian nyaman Atau tidak terlalu risih dengan kulit kalian yang berminyak tersebut Kalian bisa langsung re-apply sunscreen tersebut Sesuai dengan 2 ruas jari Tapi kalau kalian risih Kalian bisa cuci muka dulu Lalu langsung re-apply sunscreennya Nah, satu tips lagi Kalian sebenarnya tidak perlu ulang lagi skincare dari awal Jadi sebenarnya tidak perlu lagi memakai cleanser Toner, serum, baru sunscreen Jadi cukup kalian cuci muka Langsung kalian re-apply sunscreen Atau kalau kalian ini sebenarnya sangat tidak aku sarankan ya Kalian bisa gunakan dulu micellar water Kemudian baru re-apply sunscreen Tapi setelah kalian re-apply sunscreen ini Jangan lupa sampai di rumah kalian melakukan double cleansing ya Karena ampas-ampas atau residu dari sunscreen yang terserap di kulit Terutama untuk jenis chemical sunscreen itu cukup berbahaya Apabila terakumulasi di kulit Nah, kalian jangan lupa double cleansing setiap menggunakan sunscreen Kedua, kita akan bahas bagaimana nih untuk yang pemakai makeup Jadi sebenarnya untuk yang pakai makeup itu Makeupnya itu tidak perlu dihapus Tapi kalian bisa lakukan aplikasi dengan menggunakan sponge cushion Nah, pakai sponge cushion ini Kemudian kalian tap-tap perlahan pada kulit wajah Jangan sampai makeup kalian bergeser Kalau pun bergeser, nanti kalian bisa setting seadanya saja gitu Atau kalian bisa re-apply kembali cushion kalian Apabila kalian memakai cushion yang sudah ada SPF-nya Jadi tidak perlu mengelakukan pemakaian sunscreen Kalau memang cushion kalian sudah ada SPF Jadi kalian cukup re-apply cushion kalian tersebut Atau yang paling mudah itu Kalian bisa gunakan jenis sunscreen yang bentuknya spray Nah, kalian jadi langsung bisa langsung spray di muka Biasanya kalau aku lagi pakai makeup Biasanya aku akan menggunakan bentuk jenis sunscreen spray ini Dan aku bisa lakukan spray itu sampai 10 kali Pokoknya sampai terasa merata Nah, kalau sudah merata tersebut Berarti kalian tinggal setting kembali makeup kalian Jadi sebenarnya makeupnya tidak perlu dihapus Tidak perlu melakukan step skincare lagi Jadi kalian bisa langsung re-apply cushion yang sudah ada SPF-nya Atau gunakan sunscreen kalau biasa yang teksturnya light Atau gunakan jenis sunscreen yang bentuknya spray Oke guys, semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk selalu re-apply sunscreen dimanapun kalian berada Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya